Halo Rebanes dimanapun anda berada bagaimana kabarnya balik lagi barang gue ISN terkecil terkeren terupdate terserah mau bilang apa Oke kawan di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang trik hitung cepat matematika di link deskripsi juga kita sudah lampirkan untuk teman-teman yang mau mencoba try out tes CPNS 2021 dan passwordnya ada di antara video-video ini silakan jangan di skip videonya sambil lihat-lihat password Oke sebelum lanjut silakan ambil posisi rebahan terbaik anda dan kita putar intronya dulu Oke kawan sebelum kita lanjut ke latihan soal dan triknya kita harus tahu dulu dasar-dasarnya untuk hitung cepat pecahan yang pertama seperti pelajaran SD penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat tergantung mana yang di depan dan mana yang di belakang kalau penjumlahan di depan maka lakukanlah penjumlahan dulu misalnya 2 tambah 4 kurang 3 jadi 2 tambah 4 nya dikerjakan dulu baru dikurangi 3 itu sebenarnya sudah lumrah ya jadi rata-rata tidak perlu diperjelas lagi Hai yang kedua perkalian dan pembagian sama kuat tergantung mana yang lebih di depan Hai yang ketiga perkalian dan pembagian lebih dulu dikerjakan daripada penjumlahan dan pengurangan Hai artinya meskipun penjumlahan dan pengurangan ada di depan tapi jika ada tanda kali atau tanda bagi maka tanda kali atau tanda bagi itu dikerjakan terlebih dahulu permisal 1 tambah 2 kali 4 maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 2 kali 4 baru ditambah 1 hasilnya sama dengan 9 Oke itu maksudnya kita lanjut penjumlahan dan pengurangan pada pecahan maka penyebut harus disamakan ingat setengah yang namanya penyebut adalah dua yang namanya pembilang adalah satu ditambah seperempat jadi penyebutnya harus disamakan sama hanya ke atas jadi dua perempat ditambah seperempat ketika menyumlahkan penyebutnya tidak usah dijumlahkan dia tetap tempat hasilnya tiga perempat Oke paham ya ingat penjumlahan dan pengurangan pecahan Hai penyebut harus disamakan nanti yang dioperasikan adalah pembilang itu saja teknik dasarnya Hai perkalian dalam pecahan biar bisa langsung dikerjakan maksudnya 2 kali 4 dikali 3 kali 2 sama dengan ini bisa langsung dikerjakan 2 kali 3 sama dengan 6 per 8 ini sebenarnya bisa disederhanakan disederhanakan tapi entar belakangan kita belajar itu ini ingat 2 langsung kali 3 4 kali 2 seperti itu itu teknik dasarnya hai 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 pembagian dalam pecahan harus dirubah ke dalam bentuk perkalian dengan cara merubah posisi pembagi Hai Oke ini maksudnya Hai pempecahan pembagian 1 di setengah dibagi Hai dua per tiga misalnya ini tidak boleh teman-teman satu bagi dua dua bagi tiga nggak bisa seperti itu ini harus seperti tadi posisi pembagi dibalik setengah dan tanda bagi menjadi kali kali 3 per 2 ini baru bisa dioperasikan 3 per 4 seperti itu ya sangat gampang Hai persen artinya dibagi 100 Hai kita contoh 0,5 persen ini sorry sorry sebenarnya bisa aja sih 0,5 dibagi dibagi lagi 100 Hai biasanya enggak seperti itu ya Hai misalnya 25 persen ini artinya 25 dibagi 100 ingat seperti itu ya 0,5 sama artinya 5 per 10 maksudnya adalah maksudnya adalah 0,5 berapapun digit angka di belakang koma itu itu artinya per 1 kosong berapa ini kan satu digit jadi lima persepuluh misalkan 0,56 ini ada dua digit angka artinya ini kita tulis dulu 56 berapa digit angka 2 berarti tinggal tulis 2 angka sangat mudah dan satu lagi teman-teman untuk trik cepat seperti ke depannya teman-teman harus hafal terutama dalam persen misalnya 25 persen itu sama dengan seperempat 20 persen itu sama dengan seperempat hal-hal seperti itu teman-teman harus sudah kuasai jadi akan lebih mempercepat nanti pada saat ada perkalian dan penjumlahan Oke kita langsung latihan soal setengah kali setengah kali seperempat ditambah setengah kali sepertiga ingat yang paling pertama dikerjakan adalah kali ini langsung kita kerjakan setengah kali seperempat sama dengan seperempat ditambah seperempat ini masuknya ke 24 8nya kali 3 3 per 24 ditambah 4 per 24 sama dengan 7 per 24 ini hasilnya ya sangat mudah soal berikutnya ini ada 0,5 0,5 itu sama dengan 5 per 10 atau setengah setengah ditambah setengah dikali 2 ini bagi kita kita rubah langsung dikali 2 ini coret ini coret 2 kali 1 2 setengah tambah 2 sama dengan 2 setengah Hai gampang ya Hai Oke soal berikutnya ada minus positif minus positif jadi kita samakan penyebutnya dulu ada 24364 kita jadikan 12 6 per 12 dikurang 3 per 12 ditambah 4 per 12 dikurang 2 per 12 ditambah 3 per 12 jadi langsung kita kerjakan 6 6 kurang 12 nya tidak usah diperhitungkan 6 kurang 3 hasilnya 3 ditambah 4 hasilnya 7 dikurang 2 hasilnya 5 ditambah 3 hasilnya 8 8 per 12 kalau dibentuk sederhana kalau dibentuk sederhana sama-sama dibagi 4 jadi 2 per 3 sangat mudah hal yang sangat panjang kalau ini ingat rumus yang seperti ini bosku ada rumus A A kali B ditambah A kali C itu hasilnya adalah sama dengan A dikali B tambah C ingat rumus ini ingat rumus ini ingat rumus seperti itu kita analisa dulu 1 per 4 dan 1 per 3 yang kali-kali dulu 0,4 dan 1 per 6 1 per 3 dan 1 per 8 0,6 dan 1 per 6 ini coba identifikasi 1 per 3 1 per 3 ini kita identifikasi A yang sepertiganya jadi posisi A A kali B ditambah A kali C benar gak? jadi kita buat dulu 1 per 1 per 3 dalam kurung 1 per 4 ditambah 1 per 8 oke ini sudah dikerjakan kita lihat lagi 0,4 kali 1 per 6 dan 0,6 kali 1 per 6 jadi ditambah 1 per 6 nya jadi posisi A 1 per 6 dikali 0,4 ditambah 0,6 1 per 3 ini jadikan sama kan penyebut jadi 8 disini 2 per 8 jadi 3 per 8 1 per 3 dikali 3 per 8 ditambah 1 per 6 kali 1 0,4 tambah 0,6 kita hapus kurang tempat kurang tempat 1 per 3 nya langsung ke coret ini ada 3 1 per 3 kali 3 per 8 1 per 3 coret jadi sisa 1 per 8 ditambah 1 per 6 1 per 6 ini jadikan samakan penyebutnya 18 8 yang tidak bisa jadi 24 3 per 24 ditambah 4 per 24 sama dengan 7 per 24 itu ya teman-teman semoga bisa dipahami ingat rumus ini sering keluar sering acak-acakan intinya ingat A kali B ditambah A kali C itu sama artinya A B tambah C jadi kerjakan lebih tambah C baru silahkan yang mau screenshot ini juga bisa ini sering menjadi trik sederhana jadi persempit pengelihatan kita dan bisa kita kerjakan secepatnya oke itu saja trik dasar matematika semoga bermanfaat ingat kerjakan tryout link ada di deskripsi password tadi sudah ada di panjang video ini oke saya gustre undur diri semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih